Intro Melalui serangkaian rencana kepolisian yang sangat senyap, Kabar Eskrim Polri Komjen Polis Tio Sigit Prabowo membuktikan komitmen dan keseriusannya sebagai pekerjaan rumah yang harus dibayar lunas yakni membawa bulang buronan yang dikenal licin ini. Komitmen dan konsistensi, kata dan sikap yang ditunjukkan oleh alumni Akademi Kepolisian tahun 1991 ini untuk menuntaskan kasus buronan hak tagi Bank Bali Joko Chandra telah dibayar tuntas. Selain sukses memimpin langsung penangkapan dan pemulangan buron yang berkeliaran selama 11 tahun tersebut di Kuala Lumpur, Malaysia, Jenderal Bintang 3 ini juga membuktikan dirinya tidak main-main kepada bawahannya jika coba-coba berani tidak mengikuti aturan yang berlaku sekalipun Jenderal. Kini satu tugas berat ada di hadapan Kabar Eskrim Komjen Polis Tio Sigit Prabowo. Setelah berhasil membawa pulang Joko Chandra, rakyat masih menanti akhir dari rangkaian peristiwa berikut kontroversi yang dihadirkan dari drama buronan terpidana kelas kakap ini. Kami berganti mendarat di Halim untuk melakukan penangkapan terhadap narabidana atau buron ke Raja Joko Chandra. Sebagai mana rekan-rekan ketahui bahwa beberapa minggu ini situasi di Indonesia khususnya terkait dengan masalah penegahan hukum dihebohkan dengan peristiwa Joko Chandra ini. Sehingga Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap Saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan memerintahkan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya selaku kabar es krim Ardifopam rekan-rekan dari Baris Krim untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Maka kemudian kami mencari informasi tentang keberadaan Joko Chandra. Dan kita dapat info bahwa yang bersangkutan berada di Malaysia di Kuala Lumpur. Oleh karena itu kemudian Bapak Kapolri menindaklanjuti dengan melaksanakan proses polis-polis dan hal ini memang sudah biasa kita lakukan khususnya dengan rekan-rekan kepolisian BDRM. Komunikasi intens terus kita lakukan untuk mendeteksi dan Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kepastian bahwa yang bersangkutan berada di Kuala Lumpur di suatu tempat dan kemudian kami bersama tim segera berangkat ke Kuala Lumpur. Dan Alhamdulillah seluruh proses kegiatan penangkapan berjalan dengan lancar proses P2P berjalan dengan lancar dan Alhamdulillah saat ini Saudara Joko Jandra bisa kita bawa kembali melalui jalur penerbangan via Alim. Dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton